Intro Baik teman teman Sahabat survei assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Tepangli di kanal survei Dalam pemetaan Untuk kali ini teman teman Kita akan membahas salah satu Perangkat lunak berbasis Sistem Informasi geografis Yaitu golden surfer Surfer ini merupakan Salah satu software Yang juga sering digunakan Untuk pembuatan Petak kontur 2 dimensi Ataupun pemodelan 3 dimensi berdasarkan pada grid Apa dan bagaimana Surfer Kita akan bahas Sekilas tentang surfer Belajar surfer bagian ke satu Pengenalan menu dan Perintah perintah dasar Golden surfer Oke teman teman Kita langsung saja Menuju layar monitor Selamat mengikuti Nah baik teman teman Sekilas tentang surfer Ini adalah tampilan awal Ketika kita membuka program surfer Seperti halnya di aplikasi lain Surfer juga terdiri dari deretan menu bar Menu bar ini kita bisa gunakan Untuk perintah perintah Dalam penggambarannya Lalu berikutnya ada juga disini Deretan toolbar Deretan toolbar ini bisa kita gunakan Untuk mempercepat proses penggambaran Ada tiga menu utama Di surfer teman teman Yang pertama adalah Surface plot Atau window plot Seperti yang nampak Di layar monitor ini Nah surface plot ini Adalah lembar kerja Ataupun Layar kerja Untuk kita Membuat peta Atau Pile grid Kemudian berikutnya Yang kedua ada Worksheet Contohnya disini Worksheet Nah worksheet ini Sekilas tampilannya mirip Excel Teman teman Worksheet ini merupakan Lembar kerja Yang akan kita gunakan Untuk melakukan Input data Berupa data XJJ Disini ya Kemudian yang ketiga Ada window editor Atau jendela editor Untuk memulai penggambaran Di surfer Kita bisa pilih File di menu bar Kemudian kita pilih New Lalu kita pilih Worksheet Nah kemudian berikutnya Setelah proses Penginputan data Di worksheet ini selesai Kemudian di save Dan lakukan grading Maka selanjutnya Kita pilih File Kemudian new Lalu kita pilih plot Seperti Tampilannya Seperti ini Nanti ya Lalu berikutnya Masih di menu file Kita bisa Pilih disini Open Open ini Untuk Membuka File kerja Ataupun gambar kerja Yang pernah kita buat sebelumnya Dan Kita simpan Kita pilih Open disini Kemudian kita cari Folder penyimpanan Contohnya disini Saya sudah Buat Peta topografi Gunung Karang Kemudian kita Open Kemudian berikutnya Masih di menu file Kita bisa pilih disini Export Apabila Kita akan Menyimpan Gambar ini Atau peta Kontur ini Kedalam bentuk lain Misalnya disini Ada DXF Apabila kita akan Ataupun bermaksud Mengedit gambar ini Di AutoCAD Ada juga disini KML KMZ Apabila kita akan Buka di Google Earth Kemudian Ada juga disini GIF Ada juga JPEG Disini Disesuaikan dengan Kebutuhan Teman-teman juga Disini Lalu berikutnya Masih di menu file Disini juga ada Pack Setup Pack Setup ini Untuk menentukan Ukuran kertas Yang akan kita gunakan Disini ada A0 A1 A2 A4 Kita bisa Sesuaikan dengan Kebutuhan kita Disini Kemudian disini Untuk orientasi Ada portrait Atau vertikal Kemudian ada Landscape juga Atau horizontal Lalu berikutnya Disini Di menu Payo Ada juga Print Print ini Fasilitas Untuk kita Mencetak gambar Kita bisa Sesuaikan disini Untuk Printer Jenis printer Jenis printer Yang akan kita gunakan Atau settingan Yang lain disini Untuk print Metodenya Seperti apa Disini kita bisa Pilih Kita sesuaikan Dengan kebutuhan Lalu berikutnya Lalu berikutnya Disini ada Draw Draw ini Kita bisa Manfaatkan Untuk Menggambar Objek Misalnya disini Ada Text Kita pilih Text Kita pilih text Disini Simbol A Kemudian kita Klik disini Misalnya kita bisa Ketikan disini Judul Peta Peta Topografi Gunung Karang Lalu Untuk Jenis huruf Kita bisa Pilih disini Kita sesuaikan Dengan Kebutuhan Ataupun Kecocokan Teman-teman Untuk Ukurannya Kita bisa Perbesar Disini Kemudian Kita juga Bisa Memberikan Untuk Ketebalan Disini Bold Apabila Dirasa Cukup Kita bisa Pilih Oke Kemudian Kita juga Bisa Pindahkan Ke Arah Tengah Kita Klik Saja Kita Geser Apabila Kurang Besar Kita Bisa Tarik Lagi Supaya Lebih Jelas Kemudian Berikutnya Masih Di menu Draw Disini Juga Ada Rectangle Rectangle Kita Bisa Gunakan Rectangle Juga Disini Kita Geser Terlebih Dahulu Untuk Gambarnya Terlebih Kita Kita Akan Buat Kotak Menggunakan Perintah Rectangle Atau Rectangle Kita Klik Disini Kemudian Kita Tarik Disini Misalnya Kemudian Kemudian Kita Buat Satu Lagi Disamping Disini Misalnya Lalu Berikutnya Masih Di menu Drawing Kita Juga Bisa Pilih Disini Membuat Point Kita Klik Saja Disini Misalnya Point Kemudian Kita Select Kemudian Berikutnya Kita Bisa Pilih Di Pojok Kiri Bawah Disini Ada Simbol Set Kita Klik Saja Disini Kemudian Kita Pilih Saja Disini Misalnya Note Arrow Lalu Untuk Simbol Kita Pilih Disini Kita Ganti Misalnya Untuk Arah Utara Ini Saya Pilih Yang Ini Kemudian Apabila Kurang Besar Kita Bisa Perbesar Dengan Cara Menarik Seperti Ini Kita Tempatkan Lagi Di Tengah Nah Lalu Berikutnya Disini Juga Ada Perintah Polyline Atau Toolbar Untuk Polyline Membuat Garis Kita Klik Saja Disini Atau Teman Teman Juga Bisa Pilih Disini Di Draw Menu Draw Kemudian Disini Ada Polyline Kita Klik Saja Disini Misalnya Kita Buat Garis Disini Untuk Pembatas Nah Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Membuat Legenda Keterangan Dari Peta Ini Lalu Disini Juga Ada Menu Grid Nah Untuk Menu Grid Ini Kita Contoh Contohnya Kita Akan Buat Disini Untuk Sheet Satu Misalnya Kita Buka Disini File Open Kemudian Kita Cari Disini Datanya Yang Pernah Saya Buat Misalnya Seperti Ini Kita Pilih Disini Lalu Kita Pilih Open Kemudian Kita Pilih OK Nah Berikutnya Untuk Pembuatan Gridding Data Data Grid Kita Bisa Pilih Disini Grid Kemudian Data Lalu Kita Pilih File Yang Pernah Kita Buat Disini Misalnya Saya Buat TXT Lalu Kita Pilih Open Kemudian OK Nah Disini Untuk Proses Metode Gridding Ini Ada Berbagai Macam Kita Bisa Pilih Disini Disimbol Segitiga Nah Disini Kita Bisa Pilih Metode Yang Akan Kita Gunakan Misalnya Untuk Saat Ini Saya Pilih Griging Lalu Disini Untuk Sepasinya Saya Ganti Misalnya 10 Kemudian Pilih OK Lalu Yes Nah Inilah Proses Gridding Nah Kemudian Selanjutnya Kita Pilih OK Kita Close Kita Pilih No Nah Menu Berikutnya Disini Ada Menu Map Disini Ada Menu Map Nah Di Menu Map Ini Kita Bisa Buat Contour Baik Dua Dimensi Maupun Tiga Dimensi Kita Pilih Contour Map Disini Kemudian Kita Pilih Data Grid Lalu Kita Pilih Open Nah Seperti Ini Hasilnya Sama Seperti Yang Pernah Saya Buat Sebelumnya Nah Selain Dari Pembuatan Contour Dua Dimensi Ini Di Surfer Juga Kita Bisa Gunakan Untuk Pemodelan Tiga Dimensi Kita Tutup Dulu Untuk Dua Dimensi Ini Contour Dua Dimensi Kemudian Kita Pilih Map Lalu Kita Pilih New Kemudian Kita Pilih 3D Surface Kita Pilih File Yang Kita Buat Tadi File Grid Kemudian Kita Open Lalu Kita Pilih Di Menu File Kemudian Pack Setup Lalu Kita Sesuaikan Ukuran Kertas Kemudian Orientasinya Kita Pilih Landscape Lalu Kita Pilih OK Kita Geser Ke Atas Berikutnya Kita Bisa Mengganti Untuk Warna Model Ini Kita Pilih Disini Misalnya Warna Dari Tanah Lentu Kemudian Untuk Base Kita Centang Disini Lalu Untuk Warnanya Kita Juga Bisa Ganti Disini Misalnya Pilih Coklat Lalu Lalu Kita Pilih OK Nah Berikutnya Kita Juga Bisa Melakukan Settingan Untuk Posisi Kita Bisa Gunakan Disini Ada Trackball Kita Klik Saja Disini Kemudian Kita Putar Sesuai Arah Yang Kita Inginkan Misalnya Seperti Ini Kemudian Berikutnya Kita Aktifkan Untuk Ini Grid Lalu Apabila Masih Kurang Pas Kita Geser Kembali Seperti Ini Nah Oke Teman-teman Demikian Untuk Tutorial Kali Ini Sekilas Tentang Surfer Pengenalan Menu Dan Perintah Perintah Dasar Golden Surfer Semoga Tayangan Ini Berhormat Untuk Kita Semua Amin Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya Jangan Lupa Like Share Atau Komentarnya Terima Kasih Sudah Menjadi Bagian Dari Channel Ini Salam Surpay Sampai 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 Sampai